Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Gloria Nata. Pemirsa Tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan olah TKP dugaan penembakan mobil dinas camat Baito Konawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Mobil ini beberapa kali membawa Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya. Diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Tiga personel dari Tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan dilibatkan untuk melakukan olah TKP mengusut dugaan penembakan mobil dinas camat Baito Konawesi Selatan. Olah TKP ini dilakukan dimulai dengan reka adegan, detik-detik terjadinya suara keras disertai retaknya mobil dinas camat Baito yang dikendarai oleh PJ Kades, Ahuang Guluri, Herwan Melangga. Tim Laboratorium Polda, Sulawesi Selatan ini juga melakukan pemeriksaan fisik pada mobil, mengambil sampel kaca, melakukan dokumentasi dan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Sampel kaca diuji oleh forensik dan akan menjadi bahan pembanding menentukan penyebab pasti kerusakan kaca mobil dinas yang kerap ditumpangi oleh Supriyani selama menjalani proses hukum. Mobil camat Baito Sudarsono Mangidi diduga ditembak orang tak dikenal saat dikemudikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades, Ahuang Guluri, Herwan Melengga, hingga kacanya mengalami keretakan. Mereview kembali kegiatan yang kemarin, Diberagakan langsung oleh driver Pak BNT Pak Desa untuk tempat perkenaan yang Pak Desa ataupun driver mobil mendengar suara seperti melempar pasir yang deseng, dan dia berhenti setelah menengar dia turun, itu yang diragakan, diragakan ulang perkenaan-perkenaan posisi tempat-tempat pelemparan dan dia berhenti di mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.